Oke guys, welcome back to my channel, Umbu Gilbert. Kali ini kita bakal dyno, sekarang gue lagi ada di AC Garage. Nah, ini dia mobilnya, lagi persiapan. Tadi barusan ganti alternator, karena alternatornya udah lemah. Jadi, plan kita hari ini, karena kita udah update internal, kita udah update cam. Terus, kita bakal tuning mobil ini pake bahan bakar etanol L85 guys. Yuk, kita liat. So, gue mau liatin ke lupa ada guys, mobil-mobil yang keren-keren di dengkel ini. Yang pertama pasti mobil gue, yang sebelah sini, yang paling keren. Terus, di belakang sini, ini ada E36-nya Kanegin. Terus, yang spesial nih, ada R32, Nissan Skyline CTR, R32. Gue gak tau gimana ini mobil bisa ada di sini. Sedangkan kalau mobil yang lama, itu ilegal ya, kalau masuk ke Indonesia. Dan ini coba-ciba ada di sini, bener-bener legend. Keren banget, gue suka sama bentuk bodinya R32 ini. Terus, generasi selanjutnya, yang paling heboh, paling tak kenal ya, diantara sekalian yang lain. Geng-geng. Art 34. Kita buka guys. Oh my God. R34 asli ini, baru pertama kali gue liat R34. Biasanya cuman, ya, nonton di film, Fast and Furious, terus main di game, ASTC Corsa, R34. Terus, sebelah sini ada GT86. Mesinnya... Wait, kita liat. Nah, mesinnya LS3. Swapnya gila. Ini mobil udah lama sih, beberapa kali gue liat. Kayaknya pernah muncul di Eduton juga. Terus, sebelah sini ada... Supra MK4. Engine-nya 2JZ. Katanya ini mau dibuild buat daily drive. Gila. Orang daily drive pakai mobil begini. Terus, lanjut. Ada mobil Mercy. Gue gak begitu hafal Mercy apa. W102 kali ya, gak tau. Nah, ini masih pakai mesin 2JZ. Lihat guys. Single. Big Turbo. Ini tubuh gede banget, gila. Terus, ada mobil. Ini gue gak tau ini merek apa mobilnya. Cuman kayak mobil muscle Amerika gitu. Mungkin tahun 80, tahun 90. Terus, kalau gak salahin, dia di swap LS1 deh. Kita lanjut, lihat mobil gue. Pem selamat menikmati kita udah selesai nih ada Eno dengan hasil final 386,1 horsepower dan ini buat torsinya terakhirnya 491 ini buat powernya gila ini udah bedanya jauh banget ya kalau buat na itu bahkan beda 10-20 horsepower tuh pengaruhnya banyak banget karena dulu gue sempet pengalaman gua waktu pakai 3UZ itu dari mapping pertama 350 terus pakai half gas 380-an itu jauh banget bedanya dari yang gua cuma bisa pakai gigi 2 terus gua bisa naik gigi ke pakai gigi 3 sekarang hasilnya ini gua udah upgrade mesin pakai cam terus inteknya kita naikin juga kita bagusin and terakhir kenapa gua bisa sampai horsepowernya segini karena gua udah pakai bahan bakar dari air sauce guys ini bahan bakar etanol E85 ini bener-bener buat mobil jadi powerful jadi basically etanol itu alkohol yang berasal dari bahan organik ya dari tanaman jadi bukan dari minyak bumi dicampur 85% etanol 15% yang lagi bensin biasa jadinya power gua sekarang dari kemarin 333 horsepower bisa jadi 386 horsepower ini semua berkat bantuan dari bengkel gua jajang motorsport HP geret dan air sauce yang udah jadi ban bakar buat menu kita kali ini hasilnya ini bener-bener puas banget gua karena kita cuma ngebah cam terus kita naikin intake dan sisanya sih masih masih stok ya piston semua masih stok jadi ya hasilnya udah naik sekitar lima puluhan horsepower ini udah ngelebihin rekors horsepower gua yang terbesar itu 3UZ supercharger yang kemarin itu 3UZ supercharger dapat 375 horsepower jadi 3UZ ditambahin supercharger di atasnya ada ada add-onnya dan ini pure naturally aspirator nggak ada tambahan apapun mesin doang dapat 386 motor Wow ini bakal kenceng banget dan yang pasti kita bakal testing ini mobil mungkin sekarang gigi tiganya udah nggak bakal kerasa ya saking gede torsinya dan rencananya bulan depan kita bakal coba testing di sentul sirkuit bukan sentul yang di parkiran lagi bukan sentul kecil ini beneran sentul sirkuit karena bapak gua sekarang lagi planning buat bikin kejuaraan nasional di dalam sentul sirkuit itu oke guys so ini dia the man behind the wheel yang tuningin mobil kita salam gaspol om salam gaspol gimana om hasilnya ini hasilnya ya bikin happy sih ya naik 50-an HP ya 50-an WHP cuman ganti kem ya katanya ya ya cuman ganti kem sebelumnya sih kalau dari spek cuman ganti kem ya ya sisanya yaudah bloknya masih standar kan iya sama kayak kemarin cuman ganti kem aja sisanya ya kompresi masih standar juga kita kompresi berapa om yang ini 10,3 banding satu 10,3 banding satu kalau misalnya mau di apa lagi gampang ya bisa masih bisa ini kan pakai L85 ya L85 itu nanti signifikan tenaganya keluar kalau di atas 12.5 12.5 itu baru kerasa banget itu signifikan banget 12-13 gitu kalau misalnya emang mau segitu dan selalu pakai L85 itu yaudah ini kalau misalnya L85 sama yang pertama biasa itu komposisinya bedanya gimana jadi sebenarnya kalau L85 itu 85% etanol 15% itu pam gas itu ya bensin biasa ya bensin biasa lah octan 98 lah ibaratnya gitu makanya namanya L85 85% etanol etanol itu sebenarnya ya alkohol base ya jadi dia itu mungkin bisa dibilang lebih gimana ya saya lebih encer kali ya lebih karena iya lebih pure intinya sih dia pembakarannya lebih dingin pembakaran di ruang mesinnya ya nah itu lebih dingin cuman dia butuh hampir dua kali lipat volumenya bensin biasa Oh berarti untuk achieve air fuel ratio yang sama Oh ya berarti fuel consumptionnya lebih sebenarnya lebih lebih boros lebih banyak kali lipat hampir dua kali lipat ya power pasti lebih gede pembakaran lebih dingin pembakaran lebih dingin jadi ibaratnya juga sebenarnya secara mesin juga enaknya pakai L85 itu sebenarnya bikin mesin awet juga sih jadi udah lebih gede gitu tapi awet mesinnya suhu pembakaran lebih dingin makanya serulah jatuhnya kan umum bukan kertas-kertas juga kan sebenarnya ini bisa diapain gitu ya makanya akan dikit-dikit kan ah coba dulu deh camnya gitu satu-satu dulu biar kita bisa naiknya pelan-pelan gitu ya kalau langsung kasih kenceng banget kan tapi kalau mesin-mesin lain sih cuman ganti cam nggak dapet 50W HP sih cuman LS doang yang bisa cuman ganti cam doang nggak pakai turbo naik lima puluhan WHP ini berarti buat buat di sini Indonesia kalau buat di sini rekor sih yang untuk N.A. ya N.A. itu kita paling tinggi itu 360-an sebenarnya ini 380 berarti pecah rekor ini pecah rekor nah nggak tahu setelah ini ntar siapa lagi yang bakal pecahin ya jangan-jangan umum lagi nanti mungkin kalau buat V8 yang sekarang buat drifting ini udah ya paling sebenarnya kan juga kalau drifting kita ngeliatkan running cost kedepan juga sebenarnya kemarin umum dari terakhir Dino di sini bulan Juli itu kan udah sering ikut drift-drift-an ya maksudnya nge-drift dimana dimana itu kan nggak ada apa-apa kan mesinnya kan ya udah gas aja gas aja gas aja kan suhu juga nyampe 100 tuh jarang banget jarang kan kalau emang lagi panas banget iya atas-atasnya ya main 90 ini sekarang ini sekarang main 85 nih wih ya karena pembakarnya lebih dingin juga itu jauh sih dinginnya jauh sih sekarang main 85-an begitu dia nyentuh 88 pun ya langsung turun lagi lebih cepat ke-8 ya 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 makanya di temperaturnya LSU menang disitu aja paling running cost-nya kedepannya nanti buat umum enak jadi yang bisa pikirin itu yang lain bukan urusan mesin lagi gitu kalau misalnya mesin lainnya tambah turbo segala macam-macam masalah yang banyak belum lagi nanti misalnya Oh ternyata turbo-nya somplak Oh ternyata packing hat-nya jebol gitu-gitulah karena dia kan ngebuskan nah jadi running cost-nya nanti kedepan untuk maintenance aja itu juga udah mahal gitu kalau LS ya tinggal gas aja udah cek busi aman gas gas injektor kalibrasi pasang lagi gas udah gitu oke deh sip thank you Om Yudha Oke hari ini habisin pasti bakal testing lagi kita coba bedain ini powernya pasti beda jalan harusnya berasa sih Iya nih gigi tiga pasti nggak ada beban langsung gitu aja Oke guys kita udah selesai Dino hari ini thank you semua yang udah nonton yang udah ngikutin build ini mobil dari awal semua yang support teman-teman keluarga dan sponsor and special thanks juga buat hari ini air source karena kita pakai air source kita pakai L85 power kita jadi bisa up 50 horsepower dan kalau di mesin NA itu bener-bener angka sih gitu gede banget ini kalau di turbo 50 kerasnya 100 gitu ini kita udah naik 50 bener-bener no pressure kita rencana bulan depan bakal latihan di sentul sebelum sentul itu bakal di asfal kita bakal coba latihan di situ karena rencananya mau ada event di situ kita bikin event IDP Indonesia drift tricks dan minggu depan juga rencananya gue bakal ikutin event IDP itu jadi hari Jumat kebakal latihan Sabtu qualifying dan minggu event ini juga sekaligus show perdana kita pertama kali pakai mesin baru ini habis di upgrade dan pertama kali juga kita pakai bahan bakar L85 so ini kita first time ya guys di drifting Indonesia pakai L85 semoga ancor-ancor aja thank you guys guys coba dengerin suaranya guys so sekarang kita lagi ada di edutown kita bakal latihan buat event IDP yang seri pertama jadi event ini kebetulan yang buat adalah bapak gue sendiri dan sekarang kita bakal coba testing buat layout tracknya kebetulan layout yang buat seri ini ini bakal lebih panjang daripada yang sebelum-sebelumnya karena kurang lebih kemarin testing omrengga ada sekitaran satu menit jadi lebih banyak yang dihafal dan sekarang gua mau testing pakai settingan mesin yang baru kita habis upgrade kram terus kita pakai L85 semua fuel pastinya handlingnya beda dan apa namanya karakteristik engine itu beda nah sekarang gua lagi mau coba buat adaptasi biar kita bisa makin gas poli next day qualification terus hari hari Sabtu kita bakal event so teman-teman itu suaranya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati